suka duka jadi konten kreator halo guys assalamualaikum kembali lagi di vlog aku jadi kali ini sambil aku bahas mengenai suka duka menjadi konten kreator aku bahasnya sambil beberes ya guys nah kali ini aku bakalan bahas sedikit tentang suka dukanya jadi konten kreator apalagi buat kita yang pemula siapa disini yang juga punya mimpi jadi kreator yuk kita bahas sama-sama nah disini aku mulai dari sukanya dulu ya guys jadi yang paling aku suka jadi konten kreator yaitu ya pastinya bisa ngebuat sesuatu yang aku suka dan bisa dibagi ke banyak orang terus bisa ketemu sama banyak orang baru dan komunitas yang seru selain itu bisa juga dapat kesempatan untuk coba hal-hal baru yang sebelumnya gak pernah aku pikirkan bahkan menjadi konten kreator bisa menghasilkan uang dan bisa digaji meskipun kita kerjanya cuman dari rumah aja loh guys apalagi untuk sekarang banyak ibu-ibu yang membutuhkan pekerjaan tapi tidak bisa meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri ataupun orang tua jadi menjadi konten kreator mungkin suatu pekerjaan yang paling banyak diminati oleh kaum ibu-ibu di rumah sekarang enaknya jadi konten kreator kita bisa handle kerjaan sendiri meskipun gak langsung ketemu bos setiap punya kesalahan dalam pekerjaan negurnya juga sopan soalnya cuman dikirimin pemberitahuan kesalahan aja dan gak langsung dimarah-marahin yang bikin mental kita jadi down nah dulu waktu pertama kali bikin konten aku tuh sering sekali ngerasa minder sama konten kreator lain yang udah besar tapi lama-kelamaan aku sadar kalau setiap orang punya keunikan masing-masing salah satu hal yang paling bikin aku semangat buat terus bikin konten yaitu adalah komentar positif dari penonton rasanya tuh kayak dikasih energi lagi buat berkarya tapi gak semua konten kreator bakalan berjalan dengan mulus dan pastinya ada dukanya dong guys jadi konten kreator juga banyak tantangannya salah satunya adalah harus konsisten bikin konten yang berkualitas kadang merasa insecure sama konten orang lain dan belum lagi masalah teknis kayak misalnya video yang tiba-tiba error atau ide konten yang tiba-tiba habis ditambah lagi dengan komentar-komentar negatif dari penonton yang kadang buat kita down dan pengen berhenti untuk konten terus ditambah lagi dengan keadaan yang kadang udah berbulan-bulan konten tapi gak pernah FIP jadi buat kita semua yang mau jadi konten kreator jangan pernah patah semangat dan kuncinya adalah terus belajar jangan takut buat mencoba hal-hal baru dan yang terpenting adalah nikmati prosesnya nah gimana nih guys kira-kira kalian setuju gak sama pendapat aku? share pengalaman kalian di kolom komentar ya guys apalagi buat kalian yang pemula nah oke jadi singkat cerita udah curhat-curhatnya mengenai suka duka menjadi konten kreator dan disini aku kembali lagi ke rutinitas aku hari ini nah ini aku baru selesai ngedit video seperti biasa ya guys jadi ngedit video itu gak terlalu ribet juga buat kita yang udah tau nah ini aku lanjut mau ngejemur pakaian adek aku dulu soalnya kan tadi aku habis nyuci makanya mumpung hari ini cuacanya cerah kayak gini ditambah anginnya itu kencang banget makanya untuk pakaian adek aku ini termasuk untuk celana lepisnya aku jemur di luar aja supaya cepat kering aja ya guys karena ini tuh udah siang udah sekitaran jam 1 siang makanya disini aku mau langsung ngejemur aja untuk pakaian adek aku nah singkat cerita aku udah selesai ngejemur disini tuh aku mau lanjut ke atas rumah lagi kalau begitu ya guys sekian video dari aku next video kita bakalan ketemu lagi bye